Bayangin kamu lagi main ke hutan Australia. Karena haus, kamu pergi ke sungai di dekat sana. Tiba-tiba, hidung kamu meler. Aneh banget, padahal kamu sehat-sehat aja. Kamu berhenti dan menunggu. Setelah beberapa detik, hidung kamu jadi gatal. Terus setelah beberapa menit, patah kamu berair dan tenggorokan kamu gak nyaman. Kamu susah nafas dan terus-terusan bersin. Mungkin kamu menghirup udara beracun? Tapi apa yang bikin udaranya jadi beracun? Partikel-partikel kecil tumbuhan paling berbahaya di dunia. Peterbangan di sekitarmu. Nama tumbuhan itu, Gimpi-Gimpi. Tampilannya sih biasa aja. Semak kecil berbatang dan berdaun hijau. Kamu ngerasa makin gak nyaman waktu menekati tumbuhan itu. Kamu butuh udara. Kulitmu jadi merah dan badan kamu rasanya sakit. Jangan lama-lama di sana atau kamu bisa pingsan. Terus, kalau kamu sentuh, tumbuhan ini bakal bikin kulitmu serasa ditusuk jarum panas. Rasa sakitnya juga gak akan reda meskipun kamu lari sejauh mungkin. Efek dari racunnya bakal tahan beberapa jam. Meski udah beberapa hari, rasa sakitnya belum juga hilang. Setelah berminggu-minggu dan berbulan-bulan pun masih terasa. Emang sih, area yang tersentuh tumbuhan itu bisa dicuci dengan air dan sabun. Tapi gak akan ngaruh. Bahkan mungkin akan masih terasa setelah beberapa tahun. Dan rambut-rambut kecil pada tumbuhan itu yang menusuk kulitmu bisa menancap selamanya. Racun Gimpi-Gimpi sangat kuat. Sampai-sampai meskipun kamu petik daunnya dan menyentuhnya setelah setahun, racunnya masih bisa berefek pada tubuhmu. Parahnya, tumbuhan ini sulit dikenali. Tumbuhan ini mirip banget burdok atau jelatang. Eh, ngeri banget kalau ada yang jatuh ke semak tumbuhan ini. Gimpi-Gimpi punya ciri khas lapisan rambut halus di daunnya. Tapi hati-hati, ribuan rambut itu mengandung racun. Rambut-rambut itu juga beterbangan di sekitar tumbuhan itu. Jadi, mending pakai masker gas kalau mau dekat-dekat. Masker medis biasa gak berguna. Karena rambutnya bisa nembus kain. Untungnya, tumbuhan ini langka. Dan biasanya ada papan peringatan di dekatnya. Tumbuhan beracun ini tumbuh di Australia. Penambang emas menemukan tumbuhan ini pada tahun 1860 di dekat kota Gimpi. Kayaknya, itu bukan penemuan yang menyenangkan ya. Gimpi-Gimpi masih jadi ancaman besar buat para penebang kayu dan turis. Karena bisa gak sengaja tersentuh. Satu sentuhan aja bisa bikin kamu gak bisa kerja selama berminggu-minggu. Kadang, bagian yang terinfeksi terasa sakit selama puluhan tahun. Ada seorang pria yang jatuh ke semak tumbuhan ini dan mengalami sakit yang luar biasa. Efek racun Gimpi-Gimpi mirip-mirip sengatan 30 tahun sekaligus. Dan kamu gak tahu cara menghilangkan sakitnya. Ada satu pria yang merasa gak nyaman setiap mandi selama 2 tahun setelah menyentuh tumbuhan ini. Kalau pengen meneliti tumbuhan ini, kamu harus pakai APD dan masker gas. Gak boleh ada bagian tubuhmu yang terbuka. Masukkan bagian bawah celana ke sepatu boots. Pakai sarung tangan, lalu masuklah ke hutan dan cari tumbuhan ini di tepian sungai. Ada 6 spesies pohon beracun asal Australia termasuk Gimpi-Gimpi. Tumbuhan ini suka matahari dan vegetasi di sekitarnya. Setiap rambut di permukaan daunnya beracun. Waktu menyentuh permukaan apapun, rambut itu terbuka dan menyemburkan racun panas. Lalu, rasa sakitnya menyebar dan kulit kamu jadi merah. Durasi efeknya bergantung pada jumlah rambut yang menusuk kulit. Setelah beberapa tahun, kamu masih bisa merasakan rambutnya waktu menekan bagian yang disengat. Belum ada penawar buat racunnya, karena saintis belum tahu kandungannya. Mereka cuma tahu bahwa efek racunnya bertahan lama sampai beberapa tahun. Racun itu bisa tahan suhu dingin dan panas. Air malah memperparah efeknya. Sampel tumbuhan ini di lab masih berbahaya meskipun sudah disimpan beberapa tahun. Bersihin badan kamu setelah melewati gimpi-gimpi. Lepas baju, sepatu, masker, dan kecematamu dengan hati-hati. Masukkan APD ke mesin cuci dan cuci semuanya dengan bersih. Rambut kecil itu bisa aja nempel di celana atau lengan jaketmu. Jadi, hati-hati. Racunnya bikin gimpi-gimpi jadi tumbuhan yang paling terlindungi di dunia. Eh, tapi tunggu. Apaan tuh? Kamu melihat lubang di daunnya nggak? Ada yang makanin daunnya tuh. Ini adalah spesies kumbang malam biasa. Mereka bisa menyantap gimpi-gimpi sesukanya karena nggak terpengaruh sama racunnya. Serangga ini nggak peduli. Gimpi-gimpi adalah makan siang yang sempurna karena nggak ada yang mengganggu mereka waktu hinggap di sana. Iya, semua hewan di dekat sana tahu mereka sebaiknya menjauh aja. Tapi ada satu mamalia yang nggak takut sama gimpi-gimpi. Pada melon kaki merah. Hewan ini mirip kanguru kecil. Dan mereka suka makan daun gimpi-gimpi. Scientist masih belum tahu kenapa hewan ini nggak terpengaruh rambut beracun gimpi-gimpi. Kita tahu hampir semua tempat tumbuhnya tumbuhan ini. Orang-orang menandainya dengan papan. Kalau nemu tanda ini, jangan ke sana ya. Gimpi-gimpi emang berbahaya. Tapi masih ada nih tumbuhan yang bisa menguasai dunia dan merusak seluruh hasil panen. Tumbuhan ini nggak butuh kondisi tertentu buat tumbuh. Karena bisa tahan di musim hujan, di tempat kering yang terjemur matahari, dan di suhu rendah maupun tinggi. Nama tumbuhan ini adalah hogweed raksasa. Kalau benihnya masuk ke kebun sayur atau ladang gandum, tumbuhan ini bakal menggantikan semua saingannya dalam beberapa minggu. Angin bisa membawa terbang benih hogweed raksasa dan menyebarkannya ke wilayah terdekat. Tumbuhan ini bisa memperburuk ekosistem dunia karena pertumbuhannya lebih cepat daripada waktu yang dibutuhkan manusia untuk membasminya. Diracun aja nggak mempan. Pakai kumbang parasit pun nggak ampuh. Pertumbuhannya cepat banget dan umurnya lebih panjang daripada banyak tumbuhan lain. Hogweed raksasa bisa mencapai tinggi rumah satu lantai dan akarnya bisa menembus jauh ke tanah. Jangan coba-coba menyentuh tumbuhan ini ya. Kulitmu bisa merah dan rasanya nggak nyaman. Makanya susah banget membasmi tumbuhan ini. Racunnya merusak tumbuhan, semak, dan bunga apa saja di dekatnya. Saintis belum bisa bikin racun efektif yang mengalahkan monster hijau ini. Kumbang pun nggak bisa makan daunnya. Makanya hogweed raksasa adalah salah satu tumbuhan paling berbahaya di dunia karena nggak ada lawannya. Tapi saintis yakin evolusi bakal menghasilkan makhluk yang bisa membasmi hogweed raksasa. Mungkin serangga kecil atau bakteri parasit. Tapi karena belum ada, manusia harus melawannya sendiri. Orang-orang menghabiskan miliaran rupiah buat menghancurkan tumbuhan ini. Tapi nggak selalu berhasil. Kita bisa membakar ladang, tapi kalau satu benih aja ketinggalan, tumbuhan ini akan tumbuh cepat di tanah yang gosong. Kita udah ngebahas tumbuhan paling berbahaya di dunia. Kalau pohon, gimana? Pohon manchinil tumbuh di Florida. Batangnya mengeluarkan getah beracun yang berbahaya buat kulit. Tapi lebih parah lagi kalau hujan. Waktu kena kulit pohon ini, air hujan akan bercampur dengan racunnya. Lalu, air beracun ini bisa menciprat dari pohon itu dan mengenai kulitmu. Daun dan buahnya juga beracun. Jadi, jangan berteduh di bawah pohon ini ya. Nggak ada jamur, semak, dan bunga yang tumbuh di dekat pohon ini. Hewan juga nggak berani dekat-dekat. Nggak ada burung yang hinggap di dahannya. Pohon manchinil tahan terhadap air dan suhu tinggi. Oh iya, jangan ngebakar pohon ini juga. Asap pembakarannya juga beracun dan bahaya buat mata. Warga lokal biasanya nandain pohon ini dengan lingkaran merah. Terima kasih telah menonton! Terima kasih.